Menghabiskan waktu luang bisa Anda lakukan dengan rekreasi sambil edukasi. Misalnya saja di Lombok nih, ada tempat cuci kendaraan yang juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar dan belanja tanaman hidrofonik. Nah kalau ke Kuningan Jawa Barat, coba deh mampir ke desa wisata UMKM di desa Bojong. Selain berbelanja, pengunjung bisa melihat proses produksi UMKM warga satu per satu, bahkan bisa mengambil madu trigona asli langsung dari sarangnya. Pemilik usaha cuci mobil dan motor di Jempong Baru Mataram Lombok ini cukup jeli melihat peluang. Selain untuk tempat cuci kendaraan, Joko Setiani juga memanfaatkannya dengan membuat kafe dan bertanam hidroponik. Pelanggan yang sedang antre mencuci kendaraan, mereka bisa bersantai di kafe atau belajar menanam sayur hidroponik yang di lantai dua rumah. Pelanggan juga bisa membeli sayuran hasil dari kebun hidroponik tersebut. Ada seribu lubang tanaman hidroponik untuk selada merah dan hijau yang dikembangkan di tempat ini. Sayur hidroponik dengan sayur biasa yang tanah itu beda, karena rasanya pun beda. Sekali panen, Joko bisa menghasilkan 3 juta rupiah. Nah, Anda tertarik dengan usaha 3 in 1 ini yang dikembangkan oleh Joko Setiadi? Boleh coba mulai sekarang ya. Berwisata tidak selalu harus ke pantai atau ke pegunungan. Di Desa Bojong, Kecamatan Keramat, Mulia, Kuningan, Jawa Barat, ada objek wisata dengan mengunjungi UMKM produk kuliner tradisional. Wisata UMKM di Desa Bojong ini dikelola oleh badan usaha milik desa. Dengan membayar 10 ribu rupiah, pengunjung akan diantar menggunakan bus pariwisata UMKM. Kendaraan modifikasi ini akan membawa pengunjung mendatangi satu persatu UMKM seperti pengeranjin emping melinjo, renggindang bojong, keripik pisang, dan kerupuk gendar. Di sini, para pengunjung bisa belajar dan mengetahui langsung bagaimana pembuatan 9 pedesaan ini. Tempat wisata sudah biasa, jadi kan badan, lagannya, sambil nicip-nicip makanan. Oh gitu, tadi sambil belajar bikin juga? Bikin, belajar bikin. Ada pula, ternak madu trigona. Pengunjung bisa menyedot madu asli trigona langsung dari sarangnya. Wisata UMKM ini cukup membantu para pelaku usaha di desa mengembangkan usaha mereka. Jadi wisata UMKM ini menambah kunjungan, yang otomatis juga menambah pemasukan untuk taman tewul ini. Nah, jika Anda ingin memanfaatkan liburan, wisata UMKM ini bisa menjadi alternatif. Menikmati suasana desa, sambil belajar produk UMKM. Tim Liputan, CNN Indonesia.